Bisa anak Bangunan proyek Mandi Cuci Kakus MCK yang dibangun di Muzola Anur Orang Tanjung Harapan Kepembuatan Lampu Utara diindikasikan akan dibongkar Pembongkaran atas bangunan proyek MCK tahun deanggara 2023 kemarin itu dapat dilakukan oleh Inspektur Pembantu Khusus Irbansus, Inspektorat Kapupaten Lampu Utara Hal itu dijelaskan Maya selaku Inspektur Irban Wil 3 yang menangani persoalan MCK tersebut saat dikonfirmasi Kendati demikian, ia memaparkan melalui surat pada tim media ini bahwa ada beberapa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Sipi yang mengerjakan MCK itu Sebelumnya terdapat puluhan item dari dugaan kecurangan yang terjadi pada proses pengerjaan MCK Yang dikerjakan oleh Sipi bahwa kejayaan telah viral di pemberitaan Namun menurut tim Irban Wil 3 pihak Sipi telah mengklarifikasi hal tersebut ke pihaknya Meskip, klarifikasi itu tidak menyertakan bukti foto-foto dari proses awal pekerjaan hingga selesai Irban Wil 3 juga menginformasikan bahwa pekerjaan MCK itu Setelah dikerjakan oleh Sipi bahwa kejayaan dengan pagu Rp35.969.424.000 Pihak kontraktor mengklaim kerjaan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada Namun tanpa bukti foto-dokumentasi seperti foto dan video, hasil temuan yang beredar di pemberitaan Sementara Irban Wil 3 tidak dapat membenarkan secara pasti apa yang sudah diklaim pihak kontraktor Atas kesusuaian dari pekerjaan yang telah dikerjakan Hal itu lantaran dugaan-dugaan yang diberitakan sebelum tidak dapat dilihat secara jelas Karena bangunan MCK tersebut telah selesai dibangun Sebagai pembuktian, Irban Wil 3 tidak memiliki kuasa untuk melakukan pembongkaran bangunan kecuali Irban Sos Dalam kesempatan itu, kami didampingi oleh tim dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan penataan ruangan Isper Kim Jatru sebagai OPD yang mengelola kegiatan tersebut Dapat kami sampaikan bahwa pekerjaan yang dimaksud pada saat kami ke lokasi pelaksanaan pekerjaan telah selesai Dan sesuai gambar rencana yang kami terima dari tim Disper Kim Jatru Atas dugaan yang diberitakan tidak dapat dipastikan karena dokumen yang diserahkan Disper Kim Jatru kepada kami Tidak dilengkapi foto dokumentasi selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung Informasi yang dijelaskan tim Irban Wil 3 melalui surat kepada tim media ini Atas hal tersebut, pihak kontraktor dengan tidak menunjukkan dokumentasi kepada tim Inspektora Kemudian telah mengklaim pekerjaan tersebut telah sesuai aturan Kuat dugaan kecurangan pada bangunan MCK yang dikerjakan Sipi Bawa Kejaya Kini akan ditangani langsung oleh Irbansus Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Kini pihak Irbansus sendiri sedang menunggu pemberkasan dari Irban Wil 3 Atas persoalan dugaan kecurangan bangunan MCK di Musola Kurhan Tanjung Harapan Sebagai informasi, Inspektor Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan Penanganan pengaduan masyarakat, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif, pengordinasian penjagaan tindak pidana korupsi, pengawasan program reformasi birokrasi, serta pengordinasian kerjasama dengan aparat penegak hukum Kemudian terkait proyek MCK yang dimaksud, pembangunan itu dibangun oleh Sipi Bawa Kejaya Kontraktor Dengan alamat Sipi di Perum Beringin Entaya Jalan Dermayu E-7 No.5 RT RW 25-1, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Sampai berita ini ditayangkan, di media ini masih terus berkoordinasi ke Inspektoral dan aparat penegak hukum Hal itu kunda membongkar dugaan kecurangan terkait pekerjaan MCK itu yang dimaksud Sebagai upaya memperkecil kerugian pemerintah dan negara Menurut data yang dihimpun, jenis pekerjaan berupa MCK Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Perkim Cip Taruh, Kabupaten Lampung Utara Yang merupakan paket penunjukan langsung, setanjang kurang lebih 50 paket telah dikerjakan Terima kasih telah menonton!